inilah update terkini sore hari ini tanggal 26 Juni 2022 dimana launcher sudah selesai menjalankan tugasnya dan akan dibongkar kegiatannya besok akan dilakukan seremonial dan inilah area seremonialnya dimana launcher ini nantinya akan dibongkar namun digendong terlebih terlebih dahulu oleh Kometo inilah lokasi lokasi bagian atap untuk masuk ke tunnel di area ini di deka 04 inilah bangunan atapnya dan nantinya akan terus memasuki terowongan atau tunnel satu halim dimana posisi tunnel berada di bawah jalan tol ini tampak semakin menurun kita coba di area ini sudah mulai masuk ke tanah atau ke bawah jalan tol ini nanti kita bisa melihat posisi dimana terowongan ini tembus pembangunan tunnel satu ini yang berada di bawah jalan tol japek ini nantinya akan keluar di area halim anda pun panjang dari terowongan lebih dari seribu meter dan mengekau saya akan menanggap sejak selamat menikmati disinilah lokasi area inlet tunnel 1 Halim tampak disini juga ada kegiatan pemasangan bagian atasnya dan jalur mulai naik atau mulai elevated namun tidak terlihat di sisi sebelah bagian dalamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disinilah lokasi area stasiun kereta cepat Halim yang akan terintegrasi dengan LRT masih terlihat konstruksi selamat menikmati inilah stasiun kereta cepat di bagian sisi dalam adalah stasiun kereta cepat dan inilah stasiun kereta cepat dan inilah stasiun kereta cepat inilah akhir dari jalur kereta cepat Jakarta Bandung yang berada di berlokasi di Halim demikian update terkini dari channel Ecosanto ikutilah terus update-update selanjutnya salam sukses, salam semangat, salam sehat tentunya untuk kita semua dan untuk Indonesia Maju terima kasih terima kasih selamat menikmati